Pemirsa Kementerian Kelautan dan Perikanan akan memperbaiki tata niaga garam mulai dari tingkat petambak garam hingga konsumen. Krisis garam yang terjadi saat ini diperkirakan tidak akan berlangsung lama. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bramantia Satyamurti, Purwadi mengatakan krisis garam yang mengakibatkan naiknya harga garam di pasaran disebabkan oleh tingginya curah hujan di daerah kawasan penghasil garam seperti Cirebon, Indramayu, hingga Madura. Tingginya curah hujan membuat produksi petambak tradisional terganggu. Namun krisis ini diperkirakan tak berlangsung lama karena saat ini para petambak sudah mulai berproduksi. Untuk memperbaiki mutu dan jumlah produksi garam, pihak Kementerian KKP juga sudah memberikan berbagai bantuan yaitu meliputi pergudangan dan bantuan geomembran untuk memperbaiki mutu garam. Kemudian kami juga mengintervensi setelah mereka sudah berkomitmen 15 hektare, kami mengintroduksi yang namanya pembuatan gudang. Gudang itu kita tahun 2016 sampai tahun 2017 ini kita setidaknya buat sudah 12. Kemarin di Cirebon sudah dilihat dan juga Indramayu juga ada gudang, luasannya itu luasan gudangnya 20 x 30 dengan kapasitas simpannya 2000 ton. Selain itu kami juga mengintervensi bantuan geomembran. Kami kemarin juga ketika sidak ke Cirebon bersama Pak Herman juga sudah dapat informasi dari petambak garam yang di desa Bendungan itu, yang di Cirebon. Itu mereka sudah menerima bantuan geomembran. Saat ini karena memang curah hujannya masih ada mereka belum gelar. Saya sampaikan tolong digelar sehingga.